Yuki Irawan, saudara, terdakwa kasus perbudakan buruh panci di Tangerang kemarin mulai disidang di pengadilan negeri Tangerang, Banten. Atas perbuatannya, terdakwa dijerat dengan pasal berlapis dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Sidang perdana kasus perbudakan buruh pabrik panci di sempatan timur Tangerang, Banten, menghadirkan terdakwa Yuki Irawan yang juga pemilik pabrik panci. Dalam dakwaannya, jaksa penuntut umum menjerat terdakwa dengan pasal berlapis dari Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Kitab Undang-Undang Pidana. Menangkapi tuntutan jaksa, kuasa hukum terdakwa Selamat Yowano menyatakan keberatan atas dakwaan berlapis dari jaksa penuntut umum karena menurutnya kasusnya hanyalah terkait masalah ketenaga kerjaan saja. Sidang akan dilanjutkan kamis mendatang dengan agenda pembacaan eksepsi terdakwa atas dakwaan jaksa penuntut umum. Terima kasih telah menonton!